Shop, sebuah area parkir bawah tanah atau basement di apartemen Serpong Garden, kecamatan Cisauk, Tangerang, terendam air. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter, membuat setidaknya 50 unit kendaraan terjebak dan terendam air. Waduh! Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tangerang, Banten, menyebutkan banjir ini disebabkan oleh luapan sungai Cibogo. Luapan tersebut menyebabkan tanggul jebol dan merendam basement sejak pukul setengah 5 sore pada Rabu 27 Desember lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sob, namun kendaraan milik para penghuni apartemen sulit untuk dievakuasi akibat terjebak banjir. Kupanan dilakukan tim BPPD Kabupaten Tangerang dengan cara menutup sementara tanggul yang jebol dan melakukan penyedotan menggunakan pompa. Shop, tempat parkir yang aman dan nyaman adalah salah satu kebutuhan para pemilik kendaraan. Seiring berkembangnya kecanggihan teknologi transportasi, tak sedikit yang lupa bahwa manusia juga butuh lahan parkir yang lebih memadai. Tak seperti di tanah air yang mayoritas area parkirnya masih menggunakan sistem parkir manual. Beberapa negara di luar sana telah menerapkan sistem smart parking atau parkiran pintar sehingga lebih efisien, hemat tempat, waktu, dan juga pastinya lebih praktis sob. Kepokan? Sob, China merupakan salah satu negara yang tak pernah berhenti berinovasi menciptakan hal-hal baru, termasuk urusan parkir. Tahun lalu, tepatnya 12 Desember 2022, kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, meresmikan sebuah area parkir megah yang canggih dan modern bernama Dragonfly Park. Area parkir yang disebut sebagai parkir masa depan ini terdiri dari bangunan empat lantai di bawah tanah dan dua lantai di atas tanah. Tak hanya terintegrasi dengan fasilitas parkir cerdas, Dragonfly Park merupakan perpaduan antara taman kota modern, alun-alun, serta ruang publik. Dengan kemampuan untuk menampung 500 mobil, lahan parkir ini dibangun untuk mengatasi sulitnya warga mencari parkir, terutama di sekitar rumah sakit dan area bisnis. Cara kerja parkir juga sangat canggih shop. Pemilik mobil hanya perlu memarkirkan kendaraannya di sebuah ruang mirip garasi. Selanjutnya, sensor akan mendeteksi plat nomor kendaraan. Pemilik kendaraan berikutnya menginput nomor telepon dalam layar yang tersedia. Sistem kemudian akan segera memarkir kendaraan secara otomatis, sementara pemilik kendaraan tak perlu bersusah-susah mencari spot kosong seperti parkir konvensional. Selain menghemat waktu, sistem parkir otomatis ini juga mampu menampung jumlah kendaraan dua kali lipat. Karena menggunakan robot, sehingga tak perlu lagi menyisakan jarak antara mobil untuk membuka pintu. Saat ingin mengambil kendaraan pun sangat mudah, sob. Pemilik hanya perlu menekan layar sentuh dan meng-input kode yang sebelumnya diberikan melalui ponsel. Job, kalau ngomongin tentang parkir otomatis, kuait juaranya. Gak tanggung-tanggung, sob. Negara ini memiliki tempat parkir dengan sistem parkir terluas di dunia, dengan kapasitas mencapai 2.314 kendaraan. Wow! Area parkir seluas 65.000 meter persegi ini juga tercatat dalam Kinesworth Records sebagai fasilitas parkir otomatis terbesar di dunia. Rekor ini resmi diberikan pada bulan Februari 2018. Sistem parkir otomatis yang diterapkan di gedung parkir ini, mampu menampung hingga 3,5 kali lebih kendaraan dibandingkan parkir manual dengan luas area yang sama. Berada di kawasan yang sibuk, kepadatan lalu lintas parkir ini mencapai 425 mobil per jam atau sekitar 7 mobil per menit. Sementara waktu pengambilan kendaraan memakan waktu rata-rata 220 detik aja sob, atau gak sampai 4 menit. Gak cuma kendaraan bermotor sob, sepeda juga ada tempat parkir yang modern. FYI aja nih, sepeda adalah jenis transportasi yang paling banyak dipakai di Jepang setelah kereta dan bus. Jarak tempuh yang lumayan dekat dari supermarket, sekolah, klinik, serta beberapa lokasi lain membuat alat transportasi ramah lingkungan ini menjadi pilihan. Untuk mendukung para pengguna sepeda, Jepang telah membangun parkiran sepeda EcoCycle yang canggih. Parkiran sepeda ini terletak di beberapa titik di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Menariknya lagi, parkir sepeda ini berada di bawah tanah. Untuk memarkir sepedanya, tersedia pot atau semacam gerbang berukuran kecil yang berfungsi sebagai akses keluar masuk sepeda. Nah, begini caranya sob. Pertama, pemilik sepeda memarkir sepedanya pada rangka besi di depan gerbang. Setelah itu, pemilik sepeda cukup menekan tombol dan seketika, sepeda akan masuk ke dalam dan terparkir secara otomatis. Sedangkan untuk mengambil sepeda, sang pemilik cukup mengetep kartu keanggotaan di mesin pemindai. Tak perlu menunggu lama, sepeda akan keluar lagi dari pintu tersebut. Untuk menikmati fasilitas ini, pemilik sepeda harus lebih dulu mendaftar dengan membayar biaya langganan sebesar 200 ribu per bulan. Di kota-kota besar, mencari tempat parkir mobil memang menjadi sebuah tantangan ya sob. Tapi, sebuah apartemen yang berada di Singapura ini memberikan solusi praktis untuk para penghuninya. Apartemen bernama Hamilton Scouts ini menyediakan fasilitas parkir pribadi, yaitu Sky Garage. Apartemen ini dilengkapi lift khusus untuk mobil-mobil milik para penghuni. Alih-alih menuju parkir basement yang digunakan bersama-sama, lift akan mengirim mobil penghuni naik ke unit apartemen. Mobil pun akan terparkir di samping ruang tamu. Wah, yang punya kendaraan mewah dan takut dicuri, bisa pakai parkiran model begini ya sob. Siapa sangka, cara makan ikan raksasa cuma diperesin jeruk aja. Aneh, bisa naik, tapi kok gak bisa turun? Don't go anywhere, siop. Spotlight bakal balik sebentar lagi. Selamat menikmati.